selamat datang di channel cah talun untuk kali ini saya akan berbagi tips yang saya dapatkan dari pengalaman menggunakan HP ini HP ini dulu saya dapatkan dengan harga 1.800.000 dengan berbagai minusnya entah itu garis green screen renggang tombol hilang kamera ultra-wide yang tidak maksimal bahkan sekarang sudah rusak HP ini adalah HP Samsung S10 tapi sampai saat sini saya cukup nyaman memakai HP ini untuk saya adalah mengurangi masalah dalam garisnya ini atau menyamarkan atau menutupinya itu dengan cara yang klasik dengan cara menutup garis-garis ini dengan solasi misalnya seperti ini ini adalah solasi yang saya siapkan untuk menutupi garis-garis ini caranya cukup kita tempelkan saja menutupi garis-garis tersebut seperti ini sudah tertutupi tapi jika kalian menutupi seperti ini fitur-fitur atau gambar layar yang dibawah nggak kelihatan untuk mengatasi itu kita bisa pakai aplikasi resolution changer misalnya seperti ini kita lihat membuka Shopee di bawah sini sebetulnya adalah ada menu-menu tapi karena ketutupan karena ketutupan jadi nggak kelihatan kita coba ukuri atau kita coba ganti ukuran layarnya ini untuk lebar jika ini untuk panjangnya 1080 lebarnya panjang 2280 kita rubah menjadi 2050 misalnya tuh 2050 berikut selesai apply confirm kita buka Shopee lagi apakah menu-menu yang dibawah itu sudah nampak nah menu-menu yang dibawah sudah nampak ini tadi nggak kelihatan dan ukuran layarnya menjadi lebih pendek karena panjang atau tingginya ya panjangnya kita kurangi sehingga yang tadinya disini ada punch hole nggak kelihatan lagi karena kita potong panjangnya atau perpendek panjangnya dan aplikasi tersebut juga bisa kalian gunakan atau cara tersebut kalian gunakan untuk menyamarkan garis yang ada di samping ini dengan cara yang hampir serupa misalnya jika ada garis seperti ini kita kita membuka Al-Quran ada Quran huruf-huruf yang di awal di awal ayat ini nggak kelihatan tertutupi dengan garis untuk itu kita coba ganti atau ganti ukuran pixel layarnya pakai aplikasi yang yang tadi resolution changer yang asalnya 1080 lebarnya dan tingginya 2280 kita ubah 1080 menjadi 950 seperti ini ini density sudah nyaman pakai 450 menurut saya enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil ini saya ulangi lagi lebarnya 950 panjangnya 2280 selesai apply confirm kita keluar lagi kita coba baca Al-Quran nya lagi misalnya nah jika seperti ini huruf-huruf yang di awal ayat tadi yang asalnya ketutupan menjadi enggak ketutupan lagi dan ini tip saya dari pengalaman yaman pakai aplikasi itu dan juga menutupnya dengan solasi kurang lebihnya mohon maaf dan sesungguhnya video ini saya buat agar channel ini enggak mati karena biasanya saya posting-posting tentang PES 2017 namun berangkat sedang diservis dan belum boleh diambil sekian kurang lebihnya wassalamualaikum